Islam mengajarkan kita kebersamaan dari kapan, dari mulai buka mata pagi, kita sudah diajarkan kebersamaan, imam kita angkat, siapa yang jadi imam? Tadi saya diminta jadi imam sholat madrib, silakan Ustaz Abdul Somad, saya sadar diri, tahu diuntung, kenapa? Karena bersama kami ada Ustaz Guru Tahfiz, hafal Quran 30 juz, memang sama-sama 30, dia 30 juz, saya juz 30 Sedangkan yang jadi imam itu akhara uhum, yang paling bagus, maka maju ke depan, silakan Ustaz Abdul Somad Saya faham, ini Guru Tahfiz, kita Ustaz, sudah bolak-balik menang MTQ, silakan maju ke depan Nih, setelah kita angkat dia jadi imam, kita tidak boleh melawan, apakun yang dia baca, kita harus ikut Allahu Akbar Ikut Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan, jangan kamu lawan imam, ikuti saja dia Tapi kalau imammu kentut, kamu jangan ikut kentut Imamnya kentut, dia ikut Imam kalau sudah kentut, batal, maka carilah pintu Tuh pintu Makanya musjid itu, mesti dibuatkan ada pintu di depan, pintu di kiri atau pintu di kanan Mana tahu imam habis makan rebus ubi pakai sambal terasi Mungkin dia tahan sampai biru, maka ketika dia batal, dia langsung mencari jalan Dan orang yang berada di belakang imam, itu orang yang memang siap-siap jadi imam Kenapa ada terjadi sesuatu di depan, Pak imam, I'm ready for you Apapun yang terjadi padamu Jangan kau takut, jangan kau sedih, aku akan maju ke depan Nah itu, makanya yang di belakang imam itu harus orang ngerti sholat Sekarang ini anak-anak muda pakai celana jeans, nggak tentu arah Celananya pendek lagi Begitu dia ke depan, baju kaosnya naik ke depan, celana jeansnya turun ke bawah Sholatnya batal Mu'ahu Akbar, naik kaosnya ke atas Celana jeansnya turun ke bawah, terbuka auratnya Nah, Nabi saja jadi imam Sudahlah begitu, orang di depan udah mikir ini batal depan Eh, tulisan depan, emang masalah buat Allah Mana dia orang Maka kita ini bersama Saling menasehati dalam kebenaran Saling menasehati dalam kesabaran Allah, apa itu Ustaz Somad? Ceramanya di tempat orang yang sudah soleh Ceramanya di tempat orang yang sudah baik Ini kan orang baik semua nih Sedangkan yang diperintahkan dalam Quran Ajak orang ke jalan Tuhan Apa maknanya? Ada yang sedang berada di jalan setan Ada yang sedang berada di jalan iblis Ajak mereka ke jalan Tuhan Siapa yang ajak mereka yang sedang berada di nightclub? Siapa yang mengajak mereka yang sedang berada di diskotik? Siapa yang merajak mereka yang sedang berada di terminal sekarang? Siapa itu? Ada di antara kita Dia tidak Ustaz Dia tidak ulama Dia tidak pernah di Al-Azhar Qayru Dia tidak dokter Dia tidak kiai Tapi dia mengajak ke jalan Allah Dia ajak Mas, mas, mas Kita ini kan dari dulu sudah jahat ya Neraka sudah hampir penuh mas Apa kita mau terus begini? Mau kemana kita ini? Akhirnya satu kata dari lidahnya Orang tertarik Akhirnya ikut ke masjid Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Ayo ke masjid Ayo Pak Haji Ngapain kamu ajak saya ke masjid? Saya sudah sholat di masjid Nabawi Satu rokaatnya sama dengan seribu Saya di sana 40 hari 40 malam Sudah penuh catatan amal saya Ngapain kamu ajak-ajak saya? Pergi sana Lebih Kamu masih mabuk Saya sudah ke masjid Sekarang kamu mau ceramahi saya Terima kasih Pak Haji Dia tidak marah Besok dia datang lagi Assalamualaikum Pak Haji Kenapa kamu ajak lagi? Sudah tercium bau kain kapan Pak Haji Pak Haji makin marah Kumat darah tinggi Berani kamu sama saya ya Oke Pak Haji Besok kita ketemu lagi ya Besok begitu datang Buka pintu Pak Haji sudah siap Ayo kita sama-sama berangkat Setelah sampai ke masjid Kumpul semuanya rame Datang sampai gak buat Sampai keluar Barulah dipanggil berikut ini Mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Soman LJ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu mereka pun menulis Di Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp Inilah ustaz Yang sedang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Dia bukan mengajak ke jalan Allah Dia menceramahi orang yang sudah berada Di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab itu malam ini kita berkumpul Berbagai macam latar belakang Ormas partai Ittihad bersatu Apapun partai mu Kau tolong perda Peraturan daerah Apapun ormasmu Kau menegakkan agama Allah NU Yang satu tangannya sampai ke telinga Allahu akbar Yang satu gak sampai telinga Cuman sampai bahu Allahu akbar Yang satu pakai usholi Usholi Fardas subhi Rokataini Adaan Makmuman Makmuman Lillahi ta'ala Yang satu Gak pakai usholi Allahu akbar Yang satu Bismillahnya jahat Bismillahirrahmanirrahim Yang satu Bismillahnya Bismillah Silent Gak usah dipermasalahkan Juhilal imam Liuktam mabih Imam diangkat Untuk diikuti Guru kita Ustadz kita Bapak ibu Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Maka jangan lagi Dipermasalahkan Yang tidak masalah Terima kasih telah menonton